Presiden Jokowi Dodo memimpin jalannya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 24 Juni, dengan bahasan terkait situasi perekonomian terkini. Dalam sambutannya, Presiden menggaris bawahi keadaan ekonomi dunia yang berada dalam ketidakpastian akibat sejumlah hal, termasuk eskalasi geopolitik, meningginya inflasi dunia, hingga depresiasi nilai tukar mata uang yang terus menekan ekonomi semua negara. Atas keadaan ini, ia menilai kondisi perekonomian Indonesia masih patut disyukuri, sebab memiliki daya saing yang meningkat signifikan, dari sebelumnya di posisi ke-44, naik ke-34, dan kini ke posisi 27 menurut World Competitiveness Ranking. Ia pun mengingatkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga agar terus mencermati kondisi ekonomi global dan nasional, serta secara khusus mengatakan stabilitas politik juga perlu dijaga. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut, ini mulus dan baik, itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional. Dan juga hati-hati mengenai isu-isu yang setiap hari ada. Presiden menekankan, hal ini berpengaruh terhadap sentimen dan optimisme pasar, serta kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan.